Samsung Galaxy Note 9 di harga 3 jutaan sekarang udah bisa dapet kondisi bekas yang udah garansi Samsung Indonesia atau Sane yang full set original. Apakah di harga segitu worth it? Apa mending Galaxy S10 aja? Yuk langsung aja kita review Galaxy Note 9 di tahun 2022. Halo guys, teman-teman dari Steftag dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy Note 9. Seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya gue beli di harga 3,7 jutaan, ini yang punya RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB yang udah super microSD yang pastinya ini tuh gue beli garansi Sane dan juga full set original bisa kita lihat dari boxnya. Dan ya guys, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli hape ini atau kalian mau wallpaper Yamiko yang ada di hape ini gue bakal taruh dua-duanya linknya di deskripsi. So ya, untuk harga segitu kalian dapet spek pake chipset Exynos 9810 yang punya fabrikasi sebesar 10nm layar 6,4 inci Super AMOLED 2K display, 60Hz, 516 ppi, udah stereo speaker, ada headphone jack dan juga punya baterai sebesar 4000mAh battery yang bisa fast charging sampai 15W. So next mari kita bahas di desain dan display-nya. Untuk build-nya sendiri ini masih premium banget yang pastinya. dengan glass back dan metal frame. Untuk desainnya sendiri ini juga gue suka banget. Gue suka banget hape kotak kayak gini pretty much guys. Kelihatan elegan dan keren banget. Menurut gue juga ini walaupun si layar depannya punya bezel yang lumayan tebal dibanding hape jaman sekarang tapi for some reason masih keliatan cukup modern. Dan untuk pemakaian satu tangan, ini yang pastinya hape Note lebih cocok untuk dua tangan ya. Kalau pakai satu tangan tuh nih hape-nya terlalu lebar. Jadi takut gampang jatuh. So ya, gue lebih rekomen mendingan pemakaian dua tangan untuk Galaxy Note 9. Galaxy Note 9 juga ada L notifikasinya. Posisinya di atas itu L notifikasi berwarna. Gak cuman itu juga ya pastinya Note 9 ada NFC. Posisinya ada di daerah kamera. Langsung aja kita tes pakai kartu GTL. Kalau misalnya kita coba scan ke belakang, boom. Dia langsung ngescan. Kita ke Tokopedia. Dan dia langsung ngescan dengan baik. Untuk scanningnya sendiri, ini gue bisa bilang masih 10 dari 10. Masih super responsif dan sangat cepat. Dan next, untuk fingerprintnya sendiri, dia itu posisinya ada di belakang. Dan kecepatannya walau gak paling cepat, tapi sudah super akurat dan lumayan reliable. Nah terus untuk si face ID, atau lebih tepatnya iris scannernya. Ini super cepat, asal posisinya tuh pas ke mata si hape-nya. Kalau misalnya pas, ini pretty much kecepatannya instant. Super cepat, malah lebih cepat daripada si fingerprintnya. Dan untuk kualitas layarnya sendiri, ini masih khas hape Samsung banget. Yang pastinya ini harganya yang sekarang 3,7 juta gue bisa bilang layarnya one of the best. Hanya dikalahin sama hape Samsung yang sama, yaitu Galaxy S10 di harga yang sama ya. Tapi overall layar punya warna yang vibrant, dengan kontras yang bagus dan frame angle yang perfect. Overall nyaman banget nonton konten di Galaxy Note 9. Cuma ya memang untuk pemakaian di bawah sinar matahari, ini kurang bagus. Full brightness, ini sayangnya kurang terang. Jadi hape kalau dipakai di luar, walaupun masih Yusobo, tapi kelihatan cukup gelap dibanding hape flagship zaman sekarang. Dan untuk yang terakhir, ini touch delay-nya yang pastinya seperti hape Samsung lainnya. Mau yang paling mahal atau yang paling murah, gak ada touch delay sama sekali. Dan untuk Galaxy Note 9, ini hape feedback-nya menurut gue sangat baik. Gue bisa bilang hape feedback-nya ini sekelas hape flagship Samsung zaman sekarang. Ini comparable sama Samsung Galaxy Z Flip gue, gue bisa bilang. Very nice. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack, karena disininya pastinya masih ada headphone jack. Very nice. Yang pastinya gue tes pake Dolby Atmos nyala, ini kualitasnya masih sangat flexi banget yang pastinya. Dengan bass yang sangat punchy dan fun, vokal yang jernih, dan juga separasi instrumen yang sangat baik. Terus juga dia punya sound stage yang bagus banget guys. Overall sound signature lebih ke arah warm, dan untuk full volumenya juga, ini gue coba tes pake headphone ko, seperti Pro, di volume sekitar 70%, itu udah keras banget untuk coping gue. Mantap. Next, mari kita bahas si kualitas dual speaker yang udah support Dolby Atmos juga. Ini gue bisa bilang sangat bagus. Punya suara yang super luas berkat Dolby Atmos, dengan bass yang balance, vokal yang jernih, dan panci. Terus juga dia punya separasi instrumen yang cukup bagus. Untuk sound signature, ini lebih ke arah balance, dan untuk full volumenya ini bisa keras banget dengan zero distorsi. Ya, kalau misalnya mau dibandingin dengan HP lain di harga yang sama sih, menurut gue Galaxy Note 9 ini one of the best. Cuma yang memang kalau misalnya mau dibandingin sama Galaxy S10, yang harganya sama, cuma yang S10 itu versi Jepang, emang masih bagus di S10. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pake iPhone berbisa ngedengerin lebih detail bedanya. Check it out guys! Terima kasih telah menonton! Next, mari kita bahas si kamera quality-nya. So, untuk kamera belakang, dia tuh punya set-up dual camera, yang main kamera punya megapixel sebesar 12 megapixel f1.5 atau f2.4. Ini jaman-jaman Samsung suka goddagan di aperture ya, pake dual aperture. Udah ada OIS. Dan kamera keduanya ini 12 megapixel f2.4 telephoto. Two times optical zoom ya pastinya. Untuk kamera depan, ini dual camera juga. Main kamera punya megapixel sebesar 8 megapixel f1.7, dan kamera kedua ini bukan kamera sih. Ini lebih tepatnya iris kamera 2 megapixel. Jadi bukan untuk foto ya. Overall, untuk kualitas dual camera belakangnya, ini masih punya aura flagship-nya guys. Dengan overall, kualitas foto yang jelas clear, jernih, dengan dynamic range yang sangat bagus. Terus juga dia punya warna yang natural, dan juga overall kontrasnya juga sangat bagus. Foto dari telephoto dan wide camera juga punya temperatur warna yang sama, jadi nggak kelihatan aneh. Very nice. Ini kameranya juga bisa bilang salah satu terbaik di harganya. Dan untuk foto low light atau night mode, ini juga punya yang pastinya punya night mode, dan overall foto kelihatan bagus. Detail masih sharp dengan noise yang dikit, dan warna juga masih hidup. Tapi bisa kita lihat di beberapa foto ini, kayak ada lens flare ya, kalau misalkan foto malam hari yang ada lampu terang. Untuk kualitas selfie ini juga ini sangat bagus, walaupun hanya 8MP, detail masih cukup sharp dengan warna yang vibrant, dan backlight foto juga masih bisa fokus ke subjek-nya dengan baik. Jadi foto ngeblown out. Very nice. Untuk video recording ini, kamera belakang bisa ngedekon sampel resolusi 4K 60fps. So, itu dia sampelnya. Mari kita lihat sampelnya di resolusi 4K 60fps. Check it out guys. Oke guys, ini dia pake resolusi recording 4K 60fps. Ini dia coba stabilisasi, dan ini tuh guys, hanya bisa nge-record video, hanya 5 menit aja untuk 4K 60fps for some reason. So ya, maksimal 4K 60fps untuk Note 9 hanya 5 menit aja. Overall shot, ini kelihatan sih masih bagus banget ya video quality-nya. So ya, kalian bisa komen di bawah bagaimana kualitas audio dan juga stabilisasi-nya. Next, mari kita bahas di gaming performance-nya. Ini tuh karena versi Sane unit gue, jadi dia tuh pake, bukan pake Snapdragon, tapi pake Exynos 9810. Punya fabrikasi yang sama 10mm. So ya, untuk gaming performance-nya sendiri, ini honestly guys, gue lumayan surprise. Gue coba tes yang pastinya, main game favorit gue, Genshin Impact. Dia settingan low setting, dengan frame rate 60, overall gameplay surprisingly guys, kerasa smooth dengan minimum starter. Dia punya frame rate yang cukup stabil juga. Cuma ya memang, setelah main lebih dari 10 menit atau 15 menit, HP mulai kerasa panas, dan bakal ada drama throttling yang ngebuat performa di Note 9 jadi turun. Jadi banyak starter dan frame rate yang pastinya jadi turun. Tapi for some reason, gameplay masih enjoyable dan playable kok. Mungkin karena ini situs sensitivity-nya sangat baik ya, jadi masih lumayan enjoyable. Tapi ya, overall gaming performa ini, masih solid. Ini surprising banget guys, kalau bisa dibanding dengan, HP snap dengan 845, kayak XZ3, XZ True, atau Sharp Aquos R2, gue bisa bilang, main game di Galaxy Note 9, walaupun pake Exynos, tapi kerasa lebih smooth. Very nice. Dan untuk main game rhythm, kayak Arcaea atau Banduri, yang pastinya gak ada masalah sama sekali guys. Seperti HP Samsung lainnya, overall main game di difficulty tinggi, gak ada touch, ataupun audio delay sama sekali. Semua kerasa responsif, comparable sama HP top lainnya, kayak iPad, iPhone, atau Google Pixel. Next, mari kita bahas UI experience-nya, kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke bawah, ke bawah, di sini bisa kita lihat, dia itu software version-nya udah stuck ya, jadi udah gak dikasih update lagi, di One UI 2.5, yang punya Android versi 10. Cuma untungnya, yang lumayan positif, ini Android security patch-nya masih disupport, di bulan November 2021. Cuma kayaknya support-nya tuh per 4 bulan ya, jadi memang rada lama untuk support-nya. Tapi at least dia, security patch-nya yang menurut gue lebih penting, masih disupport. Sayangnya ya, Android versi sama One UI version-nya udah gak disupport lagi. Tapi ya, untuk si One UI sendiri, ini kan gue selalu bilang, gue lebih prefer One UI, daripada MIUI yang pastinya. Jadi ya, overall day-to-day performance, atau usage, semua masih kerasa smooth, dan sangat snappy. multitasking, main game, launch aplikasi, semua kerasa smooth, dan yang pastinya punya animasi yang konsisten, berkat One UI. Yang menurut gue itu sangat penting, buat orang perfeksionis kayak gue. Dan untuk DRM Info, ya pastinya hape ini sudah di Widevine L1, jadi kalau bisa menonton Netflix, atau streaming service lainnya, bisa sampai resolusi paling tinggi. Yang terakhir, mari kita bahas si battery life-nya sendiri guys. Dia itu punya baterai yang lumayan besar, pada jamannya, dipotong BMA battery, yang bisa fast charging sampai 15W, atau wireless charging. Dan untuk kerana baterainya, ini sendiri masih cukup solid. Overall, Galaxy Note 9 bisa tahan full 1 hari, dan pemakaian yang enteng, hanya sosmed dan nonton video, terus punya screen on time, kira-kira ya sekitar 6 jam setengah. Masih cukup oke. Dan untuk challenge punya juga, ini cukup oke, walaupun not the best, gue nge-charge pakai charger 15W, yang pastinya, dari 22% sampai 100% itu, hanya butuh waktu 1 jam 41 menit. Not the best, tapi not the worst either. Very nice. Oke guys, mungkin cuma segitu aja video, dan langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya, menurut gue Galaxy Note 9, ini bisa jadi pilihan alternatif, yang lebih baik, dibanding Galaxy S10. Galaxy Note 9 punya build, yang masih super premium, kualitas audio, yang menurut gue comparable, dengan Galaxy S10. Layar yang amazing banget, kualitas kamera yang sangat baik, dan yang pastinya, dia punya S-Pen, buat para Note user, ini salah satu, yang selling point ya guys, dari si S-Pen-nya. Gue sendiri bukan pengguna S-Pen, tapi buat kalian yang, suka pakai S-Pen, ini bisa jadi lebih baik, daripada Galaxy S10. Kenapa gue bilang, lebih baik? Karena selain S-Pen-nya, menurut gue, di harga 3,6 juta, atau 3,7 jutaan, Galaxy Note 9 tuh, ini kondisinya guys, full set Ori, ini tuh boxnya dia Ori, official sign, bisa kita lihat tuh, ini tuh official dari, Samsung Indonesia sendiri, dan yang pastinya, karena ini official, kalian gak usah takut, tentang email ya, email gak bakal di-block sama sekali. Dibandingin dengan, Samsung Galaxy S10, di harga yang sama, kalian hanya bisa dapat, yang versi Jepang, itu tuh batangan, terus karena dia itu versi Jepang, jadi emailnya bisa di-block kapan aja. So ya, itu selling point terbesar, dari Note 9 ini, ini garansinya tuh resmi, jadi, lebih aman di hati aja lah guys, dibanding Galaxy S10. So ya, seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin, no paper, ya Sakura, atau ya Miko, lebih tepatnya, gue udah taruh juga link, gue bakal di deskripsi. Oke deh guys, mungkin coba segitu ya videonya. Moga-moga komis terkesan, untuk video yang lewat, thanks for watching, we'll see you in another video. Bye. sub indo by broth3rmax